Ada seorang perempuan kanaan di dalam tulisan yang lain disebut Syrovenisia Dan dia lihat Tuhan Yesus, dia berkata Tuhan kasihanilah aku Anak Daud kasihanilah aku Anaknya itu sakit, anaknya itu kerasukan, anaknya itu sangat parah sakitnya Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya, dicuekin, diabaikan Saya percaya hati Tuhan tidak pernah membedakan, amin Tuhan tahu apa yang dia lakukan, justru dalam kondisi seperti itu Dia mau menyatakan kesempatan seperti apa iman wanita itu Dia tidak pernah mengetes, menguji, tetapi dia adalah pribadi yang memberi kesempatan untuk orang menumbuhkan imannya Untuk orang menyatakan imannya Dalam setiap kejadian, dalam setiap kondisi rumit dan sukarmu Itu justru menjadi kesempatan Menjadi kesempatan kasih karunia Menjadi kemurahan Tuhan untuk engkau tetap bisa melihat Tuhan ada dan menuntun Ternyata wanita ini, dia melihat firman dan dia mendapati pribadi ini adalah janji Allah Makanya dia tidak mengundurkan diri Tuhan berkata, aku bahkan bukan buat kamu Aku hanya buat orang Israel Karena dia tahu Tuhan memberikan keturunan kepada Daud dan menjadi raja Bukan hanya buat satu bangsa Tetapi buat semua bangsa Besar imanmu Jadilah Jadilah seperti yang engkau kehendaki Jadilah seperti apa yang engkau minta, engkau doakan Jadilah sembuh Anakmu itu Firman itu berkata saudaraku apa? Saat itu juga, seketika itu juga Anaknya sembuh Wanita ini saudaraku, gereja ini Dia percaya kepada kasih yang tidak bersarat Dia menerima itu saudaraku Dia percaya Tuhan itu tidak ada syarat Ini yang menjadikan dia berbeda Believe the unconditional love Kasih sayang Tuhan Yang menjadikan engkau bersatu dengan dia Wanita ini mengalami Kasih penerimaan Tuhan Walaupun pada awalnya Sepertinya tidak mungkin Nah saudaraku Percayakah engkau bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu tersedia untukmu? Kalau kasih karunia itu adalah selalu buat hidupmu saudaraku Itu menjadikan engkau rela Engkau tidak akan kecewa Apalagi marah saudaraku Hidupmu akan penuh berlimpah dengan sukacita Hanya melalui kebenaran firman ini Engkau dapat terus menerus Melihat unconditional love Kasih yang tidak ada syaratnya saudaraku Tuhan tidak pernah membuat perbedaan Keluarlah dari semua perbandingan Perbedaan Runtuhkan itu dari hidupmu Kalau engkau mengalami kondisi sukar Kondisi sulit saudaraku Cari kebenaran Jamah kebenaran Ambil itu Menjadi bagian Dari kehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!